Shalom, jumpa kembali di dalam program Pelita Kehidupan. Saudara masih ingat kisah bangsa Israel yang keluar dari Mesir dan mereka akan berjalan menuju ke tanah perjanjian, tanah kanaan yang Tuhan sudah janjikan buat mereka yang melimpah dengan susu dan madunya dan itu lukisan gambaran bagaimana kesuburan dan kemakmuran tanah itu. Dan saudara waktu mereka berjalan menuju ke tanah perjanjian itu, banyak suka duka yang mereka alami, penderitaan, tekanan, pahit dan manis dan itu yang membuat mereka ingin berubah, mundur, tidak ingin maju lagi. Dan banyak di antara mereka yang mengeluh, bersungut-sungut, menggerutuh, memperontak kepada Tuhan, melupakan kebaikan Tuhan, melupakan bagaimana pertolongan Tuhan, tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Saudara gambaran dari bangsa Israel ini sama seperti dengan kehidupan kita di zaman sekarang ini, di mana kita semua punya mimpi, impian, cita-cita, harapan, dan kerinduan yang ingin diwujudkan. Dan yang paling utama adalah bagaimana kita menyelesaikan pertandingan iman kita kepada Tuhan, hidup di jalan Tuhan, melakukan perintah Tuhan, melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Dan waktu kita ingin melakukan semuanya itu, kadang kita juga lemah, bahkan bisa mundur dan jatuh. Tetapi saya dan saudara harus memilih keputusan untuk maju bersama dengan Tuhan. Alkitab katakan di dalam Amsal 3 ayat 5, Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mari berjalan bersama dengan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan, andalkan Tuhan, jadikan Tuhan nomor satu dalam hidupmu, yang akan menyertai dan memimpin kita maju untuk meraih mimpi bersama dengan Tuhan, bahkan yang paling utama menyelesaikan pertandingan iman kita selama hidup di dalam dunia ini. Bersama Yesus pasti bisa, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sampai jumpa di video selanjutnya.